Inilah balasan Turki jika AS jatuhkan sanksi Pantalan udara incirlik taruhannya Tanggal 13 Desember 2019 oleh Anggarman Saragi Ankara, JakartaGritter.com Turki akan mempertimbangkan meminta AS menarik diri dari pantalan udara incirlik Jika Wonsington memberlakukan sanksi terhadap Ankara Ujar Menteri Luar Negeri Turki Meplut Tavusoglu pada Rabu 11 Desember 2019 dirilis Dailisabah.com Dalam wawancara eksklusif di saluran berita Ahaber Tavusoglu menyoroti bahwa Turki akan mempertimbangkan semua opsi Jika AS memberlakukan sanksi sebagai respons terhadap pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia Jet Rusia jadi alternatif memperhatikan bahwa S-400 bukanlah serangan tetapi sistem pertahanan Tavusoglu juga mengatakan Rusia dapat memberikan alternatif bagi JF-35 jika AS gagal menjualnya ke Turki Setelah upaya berlarut-larut untuk membeli rudal patilot buatan AS gagal Turki mengakui sisi dua baterai sistem pertahanan rudal udara S-400 buatan Rusia sebagai bagian dari kesepakatan 2,5 miliar dolar yang ditandatangani pada Desember tahun 2017 Kesepakatan itu menyebabkan ketegangan antara Ankara dan Washington yang mengandang sanksi terhadap Turki Presiden AS Donald Trump bagaimanapun telah mengatakan dia tidak mempertimbangkan tindakan hukuman AS akhirnya menangguhkan Turki sesama anggota NATO dari program Jatempur Siluman F-35 5. Dimana Turki adalah produsen dan pembeli utama Washington berpendapat bahwa S-400 tidak kompatibel dengan sistem NATO dan mengekspos F-35 terhadap kemungkinan akal-akalan Rusia Turki bagaimanapun menekankan S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi menolak untuk mundur dari kesepakatan dengan Rusia Sumber Jakarta Gritter.com Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.